Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan kami tentunya hanya di Jendela Sore. Nah kita lanjutkan ke Pancat terkait dengan jawabannya masih tertahan tadi, silahkan. Kemudian bagaimana sistem edukasi yang berapa bisa berikan kepada siswa agar mungkin kan biasa anak-anak demennya main kayak gitu. Kemudian bagaimana mengajak atau menggiring mereka kemudian untuk menyukai IPA yang merupakan salah satu pelajaran yang Bapak ajarkan. Oke, jadi memang nggak bisa dipungkir ya tentang generasi siswa sekarang, generasi Z atau mungkin sudah generasi alpha ya. Yang mereka itu multitasking, sangat demam dengan teknologi, jadi memang kita nggak bisa membatasi mereka, harus fokus di buku. Ya jadi sebisa mungkin dalam pembelajaran kami mengcombine, sebisa mungkin media yang kami berikan itu bisa diakses lewat gadget mereka. Dan juga dekat dengan mereka ya Pak? Iya, jadi apalagi untuk di Biologi sendiri, sekarang ini banyak sekali games-games yang bisa mereka kerjakan. Jadi mereka main game sambil belajar. Selain itu, ya pokoknya kalau saya sendiri, di mana mereka bisa enjoy dengan pembelajaran. Jadi seperti tes untuk ujannya atau untuk sumber belajarnya, jadi saya sendiri kembangkan e-learning, pakai web dan juga pakai aplikasi smartphone. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa memang teknologi sangat penting untuk dimanfaatkan ya di sampai sekarang. Nah, Atira juga terkenal dengan sistem pendidikan Islamnya seperti itu. Kalau menurut Bapak di Atira itu sendiri, apakah ada pendidikan karakter building yang mengajarkan kepada adik-adik kita pembangunan karakter seperti itu? Oh iya, jadi kalau sekarang sih yang digencarkan masih gerakan sadar sholat. Baik untuk sisa maupun semua karyawan di Atira. Jadi untuk tahun ini yang dikontrol itu bukan cuma sholat zuhur, tapi sampai sholat asar. Dan semua di jam itu, baik siswa maupun karyawan, semua harus sholat di tepat waktu. Jadi saya ingin menyimpulkan mungkin bahwa ketika ibadahnya sudah bagus, maka karakternya akan bagus. Ya harapannya seperti itu. Namun kita bertanya sama Gias, apakah nanti ini rencana kedepannya akan ikut lomba lagi dan apa yang akan dicapai nih kedepannya? Apa yang mau ditorekan sama Gias? Apa yang mau didikin untuk kedepannya? Pengen apa nanti? Mau lebih belajar lagi. Belajar lagi. Untuk capek cita-citanya-citanya apa? Cita-citanya Gias apa, dek? Mungkin jadi guru atau dosen. Bagi dosen. Nama-nama jadi rektor dia. Atau mungkin Gias bisa ngajarin kita Rati ya. Itu luar biasa, ini pencapaian yang cukup cepat ya. Bagi generasi muda ini luar biasa sekali. Nah menurut Bapak selaku pembina dari Gias ini, kalau di sekolah Gias itu sendiri bagaimana? Belajarnya atau peningkatannya? Apakah sering bandul juga? Atau mungkin dia sering nakal di sekolah? Gias ini belum cukup satu tahun ya ikut di kelas Olimpian. Ini kan baru kelas tujuh. Jadi untuk sekarang sih, ya kami paham juga karena dari perpindahan dan materi SD ke SMP agak jauh gapnya. Betul-betul. Jadi untuk sekarang, cara pembimbing saya ke Gias masih, bahasa ini mungkin masih dimanja. Oh, seharusnya itu. Belum di-brilling soal-soal dan Alhamdulillah dia bisa mengikut dengan metode yang diberikan di kelas. Oke. Kalau dari Bapak sendiri, terakhir apa harapannya Bapak sendiri untuk seluruh, mungkin ada anak-anak ataupun orang tua yang menyaksikan di luar sana, kenapa kita harus memberikan strategi belajar yang penting atau yang cocok untuk situasi? Silahkan. Ya, jadi kalau saya lihat sih ya, mengapa anak-anak ini jadi malas belajar misalkan karena materi yang ada di buku, di sekolah itu agak susah untuk diaplikasikan di luar. Oke. Sehingga sebisa mungkin kita atau pendidik memberikan atau mendekatkan materi-materi yang diberikan itu dengan kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak itu tahu kemana mereka akan mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat di sekolah. Iya, pokoknya intinya kita berharap semoga pendidikan Indonesia semakin baik ke depannya dan juga sukses untuk Gias. Semoga bisa lebih berprestasi lagi dan juga Bapak bisa semakin banyak mencetak generasi bangsa yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih untuk keluarga besar, mungkin yang mungkin kita sebut ya dari SMP Selamat Pira Dua Makassar yang menginspirasi jendela sore hari ini. Dan pemirsa, untuk perbicaraan kita sore hari ini juga mengakhiri perjumpaan kita. Saya, Sadana Sain. Dan saya Alvia Umar. Dan juga kurang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.